Cara terapi pijat untuk anda yang sedang mengalami telat haid, menstruasi, ataupun datang bulan Para mamak pasti suka dengan terapi ini Karena selama ini saya mencoba berbaginya adalah penyakit-penyakit standar Yaitu mungkin seperti diabetes, asam urat, dan lain sebagainya Tapi kali ini saya akan mencoba berbagi sedikit keilmuan Khusus untuk emak-emak yang sudah menikah Dan dia sedang mengalami telat haid, datang bulan, ataupun menstruasi Ingat ya, telat datang bulan, menstruasi, ataupun haid Bisa disebabkan karena anda sedang stres Banyak kerjaan rumah tangga, dan lain sebagainya Yang membuat anda stres Yang kedua adalah penyebabnya yaitu kesalahan penggunaan alat kontrasepsi Nah bagaimana sih cara terapinya? Tonton video ini ya, dari awal sampai akhir Jangan ada yang di skip Agar tidak terjadi salah terapi, ataupun salah faham Assalamualaikum Sehaters Jumpa lagi dengan saya, Go Saleh, founder dari Gria Therapy Surabaya Yaitu sebuah klinik pengobatan alternatif yang ada di Surabaya Kali ini saya akan mencoba berbagi bagaimana sih cara terapi pijatnya Untuk anda ibu-ibu yang sedang mengalami telat datang bulan Atau telat haid, atau mungkin menstruasinya mundur Atau mungkin anda yang mau menopaus Gunakan terapi ini Caranya sangat mudah, lakukan berkali-kali ya Langsung yuk Titik pijatnya, yang pertama yaitu Sebelum anda melakukan pemijatan di titik-titik yang akan saya tunjukkan Anda bisa melakukan pemanasan dengan seperti ini dulu Silahkan urut-urut Agar otot dan saraf di area kaki kendor terlebih dahulu Lakukan 5 menit juga boleh Kalau sudah, titik yang pertama yaitu ada di sini Anda bisa melihat ya Ada di sini Anda tinggal menekannya seperti ini Lalu diputar searah jarum jam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 Lakukan lagi 1, 2, 3, 4 Kalau seandainya ada rasa-rasa nyeri Tidak apa-apa, lanjutin saja Itu tandanya memang tubuh sedang ada masalah 7, 8, 9, dan 10 Lalu titik yang kedua Ada di area reproduksi Ada di sini Pas di tengah-tengah, tungka Tinggal menekannya seperti ini 1, 2, 3 Ini kan kalau laki-laki kakinya Kulitnya lebih tebal daripada wanita Jadi Saya rasa pakai tangan masih oke 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 Lalu kita berpindah ke atas Ini adalah meridiannya ginjal ya Di bawah mata kaki Pas di antara ini juga Telapak kaki ini Nah, di tengah-tengahnya sini Anda tinggal menekannya seperti ini Kanan-kiri juga boleh ya Jadi kanan Sisi luar sama sisi dalamnya kaki Ini bisa berbarengan ditarik seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 Jadi modelnya kayak dicubit gitu loh Seperti ini 1, 2, 3, 4 Ini juga bisa untuk Para wanita yang mau mendekati menopos Agar tidak terjadi nyeri-nyeri Ketika menopos itu datang Ini juga bisa untuk Para ibu-ibu yang mungkin Sering merasakan Nyeri ketika height ya Nah Kita berpindah ke Kaki satunya Sebelum dipijat Dilakukan pemanasan dulu 1, 2 Lakukan 5 menit juga boleh Agar ini kendor dulu sebelum kita Pijat Sudah Lalu kemudian Titiknya yang pertama ada di sini Kita tinggal tekan 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jangan lupa subscribe ya Karena subscribe itu gratis Dan juga Agar Anda tidak ketinggalan Kalau ada video terbaru dari saya Seputar terapi Dan cara pijat Lalu kita berpindah ke Area-area produksi di sini Nah tinggal menekannya seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 Aku kan sering-sering juga boleh Lalu titik berikutnya Ada di Bawah Mata kaki Dan juga di atasnya dari Telapak kaki ini tadi Jadi di sini Sama di sini Terkumpulnya di sini Nah tinggal menggunakan Dua jari Jempol sama telunjuk Berbarengan seperti mencubit Nah seperti ini 1, 2, 3 Langsung praktek loh ya Biar tahu apakah Tutorial dari saya ini Bermanfaat untuk Anda atau tidak Atau mungkin ada yang mau request Saya membuatkan video terapi Untuk sakit apa Silahkan komentar di bawah Insya Allah saya akan segera membuatkan Video tutorialnya Khusus untuk kasus Anda Kalau sudah Kita akan Naik ke area atas Yaitu Ada di 5 jari di bawah pusar 5 jari di bawah pusar ini Anda tinggal menekannya seperti ini Lalu diputar searah jarum jam Sebanyak mungkin 10 kali boleh 1, 2, 3 4, 5 Jadi Kalau di bawah pusar ini Kalau untuk wanita Ini adalah area rahim Dengan cara intervensi seperti ini Kita harapkan Semoga Datang bulan Haid atau menstruasi Anda Bisa segera Lancar 9 Dan 10 Lakukan selama mungkin 5 sampai 10 menit ya Tapi kalau seandainya rasa nyeri sudah keluar Stop Lakukan lagi besok Seperti itu Dan Titik yang terakhir Yaitu ada disini Anda tinggal menelungkupkan Jempol dan jari telunjuk ini Ini ada benjolan Nah Benjolan ini tadi Anda tinggal menekannya seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 Lalu kita berpindah Kesebelahnya Kita telungkupkan seperti ini dulu Lalu pas benjolannya ini tadi loh Anda tinggal menekan seperti ini Dan diputar Searah jarum jam Sebanyak 10 kali Sudah Nah Begitulah cara terapinya Mudah ya Lakukan terapi-terapi ini Sampai Anda bisa merasakan lagi Telat datang bulan Atau haid Atau menstruasi Anda Kembali lancar Ingat ya Cara ini murah Dan insya Allah Tidak beresiko Karena kita melakukan intervensi Di titik-titik yang tepat Bagikan ke orang yang tercinta Anda Mungkin ada yang sedang merasakan Telat datang bulan Telat menstruasi Ataupun telat haid Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Dan Astalah Vista Baby Terima kasih Terima kasih